Pagi yang cerah, hari kedua di London Semalam tidur, ya lumayan lah kurang gitu, nyaman juga ya Karena hotelnya nggak ada AC Nggak panas banget sih, cuma kurang sedikit nyaman gitu loh Kalau udah lihat ya video kemarin ya, gitu-gitu juga Harganya bikin sakit kepala Anyway, ini sekarang kita mau menuju ke tour Ke Stonehenge, Bath, dan Secret Place So, sekarang ini lagi jalan ke tube station Lander the ground Jalan kira-kira 10 menit dari hotel Terus naik kereta And then, kita nyampe ke London Eye Di sana meeting point-nya Nah, kita ini lewat Ya mungkin komplek, flat ya Sini namanya flat Istilah British Ada cafe-cafe Udaranya enak sih, seger Agak dingin malah Oke, Northern Ryan Nah, kita sekarang bayarnya pakai Apple Pay lagi ya Good Very convenient So Enggak Oh Enggak perlu pusing Jadi, pemakai iPhone Apple Pay itu ada namanya Express Transit Kita bisa enable untuk default card Pada saat kita tap kereta Itu kita gak perlu masukin pin atau pakai Face ID Jadi, buat yang mau jalan-jalan keluar Mau pakai transit di London Bisa nyalain Express Transit-nya Kita udah sampai di Waterloo Station Namanya, buset gede banget ini ya People all are commuting Karena disini hari kerja Besar sekali station ya, lihat Ini Rupi Cook-nya London Sekarang jam 8.20 pagi Kita di daerah dekat Waterloo Station Ini During Workday Disini orang banyakan catch tablet transport ya Mungkin karena ini dekat daerah Apa Office area juga Ladan lain dimana ya Depan mustinya Orang sini banyak yang naik sepeda Jadi, sewa kayak gini Tadi saya gak sempat sih Di luar Waterloo Station tuh Deretan apa sepeda Gila ada ratusan biji Rental Jadi Sini orang mau pakai Jazz Tetap naik sepeda To reduce Carbon footprint Nah, ini contoh satu lagi nih Nah, ini tuh orang kantor Rampas itu ya naik sepeda Ini juga Check in dulu Busnya enak juga ya Atasnya ini loh Bisa ngeliat Oh, nice bus As we come up Into South Kensington And another cabman shelter On the right You can see there And this rather grand looking building On the right hand side Is the V&A Victoria and Albert Museum So you can see the entrance To the V&A here So this is One of the major museums in London So this whole area Is the sort of museum district South Kensington Sometimes called Albertopolis A very small village of Bowdoin Bowdoin Hill So we're in the Cotswolds now But it's quite interesting To compare it Particularly when we go to Stonehenge later Which is an all together Quite different stone circle Nels seem to be enjoying themselves They say that if the cows are standing Then the sun will shine So let's hope the old farmer's tale is correct And you can see now Wow Which is a rather lovely Beautiful quaint little Thatched house With the manicured gardens You can see the well Behind The sculptured hedge there Holy tree farm Kita ini sekarang ada di namanya Kota Lekok 3 jam kira-kira dari London Sisi barat Ini kota lama nih ya Perhentihan pertama Jadi ternyata ini secret place-nya So are we all See you So are we all selamat menikmati udaranya enak sekali sekarang ini jam 12 siang ini tour guide kita oke ini rumah dimana Harry Potter lahir jadi di film dia lahir di rumah ini kita sekarang ada di kota namanya lekok ada di sisi barat dari London surroundingnya ini enak sih nih ini ada gereja bangunan-bangunan disini ya bangunan udah ratusan tahun ya mold bangunan-bangunan disini ya bagunan-bangunan ber денег jak ne apa bakja gua bayi selamat menikmati 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 restoran selamat menikmati 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 kebanyakan itu akan berada di tempat bunga. Stonehenge akan berada seperti ini sekarang. Ada tempat yang jelas, dengan tempat terbuka. Jadi itu salah satu alasan mengapa kita pikir orang-orang membangun batu di sini, tempat di sini. Jadi dibangunnya kira-kira 2300 tahun sebelum masehi. Dari atas seperti ini. Kita jalan saja ke sana. Ini area-nya. Stonehenge ada di sana. Ini kalau cuma dilihat gini saja, kesannya seperti ini ya. Ruin itu apa bahasa Indonesia? Ya kayak, apa ya? Aduh, nggak tahu lah. Saya sudah lupa. Jadi harus di Google lihat sejarahnya. sejarahnya. Area-nya luas sekali nih. Ini Midsummer Sunrise. Oh, sunrise dari sana. Oh, sunrise dari sana. Sunset ke sini. So, ini jadi ya. Somehow bisa align lah sama batu-batu ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah jadi ini nih model untuk rumah yang dipakai zaman dulu pada saat si temple ini dibangun ini cuma model aja tetapnya kayaknya kayak bahan ijuk ya homes for the builders of Stonehenge Coba kita lihat nih Oh bisa masuk tempat burung malah nih pada ngumpet Nah ini model batu yang dipasang Zaman dulu tuh transportnya begini hebat sekali ya gimana caranya coba nih can you move the stone 30 ton hai 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 buset dah hai 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 pusat Ustaz Hai ini replika hai hai Oke, sekarang ada di Hertz, ini department store, tour hari ini udah selesai, jadi kita di drop di sini, dan balik ke tempat, apa, jemputan lagi, gila ini London rame sekali ya, reminds me of New York, ya ini basically department store sih, barang-barang mahal banyak di sini, yang punya ini keluarganya si Dodi Al Fayyed, yang dulu sama Lady Di meninggal akhirnya karena tabrakan. Pokoknya pening lah isinya barang mewah semua, saya tidak paham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!